KDRT yang dilakukan Rizky Bilar Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022 Dalam video tersebut sosok Lesti tak terlihat terlalu jelas Tubuh kecil Lesti tertutup badan sang ayah Endang Mulyana Sekilas terlihat ayah Lesti mengelus punggung putrinya Endang juga terlihat mengecup kening Lesti Tak berselang lama Endang tampak memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang tumpah Ibunda Lesti Soekartini pun tampak berusaha menenangkan putrinya Dari kejauhan terlihat momen Soekartini mengelus punggung Lesti Kabar keberangkatan Lesti dan keluarga ke Tanah Suci sebelumnya diungkapkan oleh Tiara Marlin Tiara juga meminta doa kepada masyarakat untuk Lesti Kejora Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan Pihak Lesti Kejora masih belum memberikan konfirmasi Diketahui Lesti melaporkan Bilar atas dugaan KDRT Kepolda Metro Jaya Pada Rabu 28 September 2022 Pihak kepolisian menyebut Bahwa insiden itu berawal saat Lesti memergoki sang suami berselingkuh Namun hal itu dibanta oleh pihak Risky Bilar Kuasa hukumnya menyebut bahwa Lesti marah kala Bilar menalak satu sang istri Akibat dugaan kekerasan itu Lesti mengalami sejumlah luka di tubuhnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!